Latihan pernafasan dalam secara teratur juga dapat menurunkan kondisi stres yang dialami karena kebiasaan ini dapat menurunkan produksi hormon stres bernama kortisol Bernapas merupakan aktivitas yang kita lakukan setiap waktu ya kids Bernapas dengan benar dapat meningkatkan suasana hati kita loh Nah sebenarnya apa manfaat bernapas untuk tubuh kita? Yuk kita cari tahu Sebelum kita lanjut videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya Melepaskan racun dalam tubuh Tubuh berfungsi melepaskan 70% racunnya melalui pernafasan Jika kita gak bernapas dengan benar maka kita gak bisa membersihkan racun dari tubuh dengan benar Sehingga sistem lain dalam tubuh harus bekerja ekstra yang pada akhirnya dapat menyebabkan penyakit Saat kita menghabuskan udara dari tubuh kita melepaskan karbon dioksida yang telah melewati aliran darah ke paru-paru Meningkatkan kesehatan paru-paru dan jantung Kita bisa berlatih pernafasan dalam untuk meningkatkan fungsi paru-paru agar lebih sehat kids Paru-paru yang kuat dan sehat dapat meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh kita Latihan pernafasan dalam mengurangi beban kerja jantung sehingga meningkatkan kesehatan pada jantung kita Mengurangi rasa cemas Teknik pernafasan dalam juga dapat mengatasi rasa gugup atau cemas Rasa cemas dapat membuat nafas kita menjadi pendek dan sesak Nah, dengan melakukan teknik pernafasan dalam secara perlahan akan melepaskan rasa cemas kita loh Selain itu, rasa cemas yang berlebihan bisa meningkatkan darah kita Dengan melakukan pernafasan lebih panjang akan bermanfaat menurunkan tekanan darah dalam tubuh Latihan pernafasan dalam secara teratur juga dapat menurunkan kondisi stres yang dialami Karena kebiasaan ini dapat menurunkan produksi hormon stres bernama kortisol Menenangkan pikiran Jumlah oksigen pada otak mengurangi tingkat kecemasan yang berlebihan Bernapas secara sadar, perlahan, dan dalam bisa menenangkan pikiran Meningkatkan suasana hati Pernapasan dalam akan meningkatkan reaksi kimia pada saraf pemicu kesenangan di otak Sehingga dapat meningkatkan suasana hati dan meredakan rasa sakit fisik Memperkuat sistem kekebalan tubuh Oksigen yang bergerak melalui aliran darah akan menempel pada hemoglobin dalam sel darah merah Hal ini yang akan memperkaya tubuh untuk memperkuat metabolisme Mencegah sakit kepala Pastinya pernah mengalami sakit kepala bukan? Dengan melakukan teknik penapasan dalam dapat membuat kita lebih tenang Sehingga otot-otot yang tegang bisa menghilang dan mengurangi gejala sakit kepala Meningkatkan postur tubuh Teknik penapasan yang baik dalam jangka waktu tertentu akan mendorong postur tubuh yang baik Postur tubuh yang buruk akan mengakibatkan penapasan yang salah Jadi dengan melakukan penapasan dalam sekaligus menjadi proses untuk memperbaiki postur Mengatasi sulit tidur Penapasan dalam akan membantu mengurangi gejala depresi dan membuat tubuh lebih rileks Pada akhirnya kita bisa mendapatkan tidur yang lebih nyenyak dan berkualitas Mengatasi gejala pencernaan Gerakan penapasan dalam dengan diafagma dapat membantu meredakan ketegangan di saluran pencernaan Hal ini sangat bermanfaat untuk meringankan sembelit, diare, dan lainnya Nah itulah beberapa manfaat penapasan bagi tubuh berdasarkan beberapa sumber Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids Bye bye Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids